Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala umur dunia wattin Ash'hadu an la ilaha illallah Wa'ash'had anna muhammadan abduhu wa rasulah mabak Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT Apa kabar hatimu? Apa kabar imanmu? Apa kabar jiwamu? Apakah masih cenderung kepada kebaikan? Apakah matamu masih mudah mengeluarkan air mata? Tersentuh ketika melihat ayat-ayat Allah Yang tersirat dan tersurat Apakah hatimu masih tersentuh? Masih merasakan ghirah Bertambahnya iman Ketika mendengarkan ayat-ayatnya Allah Karena seorang yang beriman Seorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya Sebagai tujuan utamanya Kalau dibacakan Ayat-ayat Allah kepadanya Jadadhum iman Bertambah imannya kepada Allah Semakin dekat dia dengan Perkara-perkara Yang kiranya mendatangkan Ridhanya Allah Kalaulah Semua itu masih engkau rasakan Maka ucapkanlah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang masih memberikan nikmat tersebut Untukmu Nikmat Yang sebagian besar Dari manusia yang ada di bumi Tak lagi merasakannya Tak lagi mendapatkannya Tak lagi tahu Bagaimana rasanya Manisnya Merasakan iman kepada Allah Ya Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hati Dia adalah gambaran Kepribadian seseorang Hati Dia adalah raja Yang memerintahkan Semua anggotanya Dia raja Yang membuat kebijakan Apa yang akan dilakukan Berawal dari hati Kalau hati tersebut baik Hati tersebut bersih Hati tersebut tulus Mudah menerima Kebaikan Maka yang tercemen darinya Yang keluar Yang dilakukan Yang diucapkannya Semuanya Semuanya adalah kebaikan Tapi sebaliknya Ketika hati tersebut Buruk Hati tersebut Busuk Hati tersebut Keras Maka yang keluar Hijab Atau mungkin Ucapan Ucapan Ucapanku Perkataanku adalah perkataan yang buruk Yang penting hatiku baik Yang penting hatiku bersih Yang penting hatiku suci Allah Usta'al Wahai saudaraku Dari mana Tolak ukurmu Dari mana Rumusmu Sehingga kau mengatakan Menjamin Hatimu bersih Hatimu baik Dari mana Kalau ucapanmu Tindakanmu Perkataanmu Perbuatanmu Jauh dari kata baik Maka Hal tersebut Tidak bisa Dibenarkan Tidak bisa Dijadikan Sebagai Alasan Bahkan banyak Itu dijadikan Seperti talbis iblis Dia membenarkan Perbuatan buruknya Dengan berdalih Yang penting kan Hatinya bersih Yang penting kan Hatinya baik Dia gunakan Ya gak apa-apa Aku gak berjilbab Gak berhijab Yang penting kan hatiku Aku jaga Allah Dari mana Mungkin kita memang Mendapati Ada orang-orang Yang dia sudah berhijab Menutup auratnya Bahkan dia bercadar Tapi lisannya Menyakiti hati orang lain Kita beralasan Berargumen Dengan oknum Seperti ini Mengatakan Hatinya tidak baik Tidak Setidaknya Dia selamat Dari satu dosa Wah saudara Sedarimu itu Dia selamat Dari satu dosa Yaitu dosa Kewajiban Yang Allah Wajibkan Atasnya Dia wajib Sebagaimana Wajibnya Sholat Pardu Bagi kita Ya Mungkin Dia belum bisa Menjaga Akhlaknya Tapi setidaknya Dia selamat Dalam perkara Perintah Allah Dia telah Jalankan Ada pun Engkau Yang mengklaim Bahasanya Hatimu bersih Hatimu baik Bagaimana mungkin Engkau mengklaim Dirimu Hatimu baik Bersih Sedangkan Perintah Tuhanmu Allah yang menciptakanmu Tak kau Hiraukan Kau disuruh Berhijab Menggunakan Menutup Auratmu Kau malah Buka Dengan alasan Aku belum siap Dengan alasan Mengatakan Bahasanya Aku ingin Membenahi Hatiku Terlebih dahulu Yang penting Hatiku Bersih Dan lain Sebagian Dengan alasan Alasan Yang beribu Banyak Yang semuanya Tak lain Tak bukan Untuk Membenarkan Perbuatan Burukmu Allah Itulah Di antara Talbis Iblis Kau muslim Yang dimulakan Allah Kita akan Lanjutkan Membah Di dalam Lagi Tentang Betapa Buruknya Betapa Ruginya Orang Yang tidak Menjaga Hatinya Tidak Memeliharanya Karena Dia akan Jatuh Kepada Banyak Kerugian Dan Keburukan Salah Setelah Beberapa Jadinya Berikut Baik Kau muslim Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita lanjutkan Kembali Dalam acara Nua Min Sa'ah Yang Kali Ini Kita Mengangkat Tema Deteksi Atau Periksa Hatimu Kenapa Penting Kenapa Perlu Kita Memeriksa Mendeteksi Hati Kita Karena Bisa saja Kita tidak Sadar Wah Saudara Ternyata Hati Kita Sedang Sakit Ternyata Pirus Pirus Itu Subhat Subhat Itu Itu Telah Menyerang Dalam Diri Kita Dan Kita Tidak Sadar Maka Kita Perlu Sesuatu Yang Itu Bisa Menyadarkan Bisa Jadi Tolak Ukur Apakah Hati Kita Sedang Baik Baik Saja Atau Kolbun Saling Hati Yang Selamat Atau Malah Sebaliknya Hati Kita Dalam Keadaan Buruk Hati Kita Sedang Dalam Keadaan Keras Ya Hati Yang Keras Bahkan Digambarkan Oleh Rasulullah Dia Bagaikan Apa Namanya Kalau Kita Dalam Bahasa Kita Mungkin Wali Wajan 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 Yang Dia Untuk Penggorengan Untuk Menggoreng Ibu Di dapur Mungkin Tahu Paham Wajan Ini Bisa Digunakan Ketika Kapan Ketika Dia Posisinya Itu Badannya Cekungannya Itu Kebawah Ya Baru Kita Bisa Memasukkan Minyak Goreng Atau Kita Bisa Memasukkan Air Dan Memasak Dengan Seperti Itu Lalu Bagaimana Ketika Cekungannya Itu Yang Di Atas Artinya Kuali Terungkup Ya Kalau Tadi Terlentang Mungkin Bisa Menampung Ini Terungkup Apakah Kita Bisa Menerima Apakah Bisa Kita Pakai Untuk Memasak Untuk Membuat Sesuatu Itu Tidak Seperti Itulah Hati Yang Keras Hati Yang Mati Dia Tidak Akan Maha Menerima Lain Dia Tidak Akan Bisa Lagi Menerima Nasihat Demi Nasihat Kebaikan Demi Kebaikan Sebagaimana Allah Katakan Ketika Hatinya Berpaling Ketika Dia Tidak Lagi Mengindahkan Perintahnya Allah Tak Lagi Melaksanakan Apa Yang Diwajibkan Kepadanya Dan Malah Sebaliknya Dia Terus Dan Terus Melakukan Keburukan Demi Keburukan Berpindah Dari Satu Masyiat Kepada Masyiat Yang Lainnya Maka Ketika Itulah Dia Terus Menyakiti Bahkan Membunuh Hatinya Karena Pada asarnya Fitrahnya Hati Kita Itu Ketika Kita Ingin Melakukan Keburukan Buruk Dia Akan Melarang Dia Akan Mengasih Warning Dia Akan Mengingatkan Kita Dan Ketika Peringatan Demi Peringatan Itu Kita Abaikan Maka Maka Ketika Itulah Kita Memburuh Menyakiti Hati Kita Itu Yang Pada Awalnya Dia Adalah Wikoyah Dia Adalah Benteng Benteng Demi Benteng Yang Menghalang Kita Dari Perbuatan Buruk Dan Membuat Kita Semakin Cenderung Kepada Kebaikan Tapi Banyak Di antara Kita Tidak Mengindahkan Suara Fatwa Dalam Hati Kita Yang Fitranya Dia Tunduk Dengan Perintah Allah Nah Kau muslimin Yang dimuliakan Allah Tentunya Kita harus Tahu Kita harus Paham Beberapa Perkara Yang bisa Kita Jadikan Ajuan Acuan Apakah Hati Kita Adalah Hati Yang Lembut Mudah Menerimakan Kebaikan Menerima Kebaikan Atau Sebaliknya Hati Yang Keras Yang Susah Menerima Kebaikan Yang Pertama Kita Bisa Lihat Deteksi Dalam Perkara Ibadah Kita Ambil Dari Dalam Perkara Ibadah Coba Lihat Intropeksi Diri Kita Sendiri Ketika Kita Mendengar Suara Azan Yang Kalau Di Negara Kita Azan Bahkan Bersahut Sahutan Kita Dengar Sebelah Kanan Sebelah Kiri Muka Belakang Depan Belakang Kita Bisa Dengar Suara Azan Yang Bersahut Sahutan Yang Menunjukkan Bahwasannya Negara Kita Alhamdulillah Musola Masjid Itu Bertebaran Hanya Berjarak Mungkin Sekitar 500 Meter Kita Sudah Dapatkan Satu Musola Dapatkan Satu Masjid Bahkan Ada Yang Lebih Dekat Menunjukkan Apa Menunjukkan Alhamdulillah Kita Masih Mendapatkan Nikmat Bisa Beribadah Bahkan Di Masjid Atau Di Musola Lalu 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 Apa Yang Kita Lakukan Ketika Mendengar Suruhan Apakah Kita Masih Berlalai Berleha Leha Ada Yang Nonton Sibuk Dengan Gazet Sibuk Dengan Kerjaannya Sibuk Dengan Main Sibuk Dengan Senda Guraunya Jualannya Dan Lain Sebagainya Atau Kita Ketinggalkan Karena Kita Mendengar Allahu Akbar Allah Maha Besar Ketika Kita Yakiti Allah Yang Maha Besar Semuanya Kecil Ketika Dengar Seruan Hayal Salah Hayal Falah Marilah Kita Salat Mari Menuju Kemenangan Lalu Kita Sambut Kita Sambut Seruan Allah Yang Memanggil Seruan Untuk Melaksanakan Mengerjakan Salat Yang Memang Waktu Dan Bahkan Seorang Muslim Dia Menyusun Waktu Waktunya Rutinitas Harinya Diantaranya Melalui Kompas Seperti Rumus Ini Antara Salat Kesalat Yang Satunya Seperti Itu Kenapa Dia Selalu Berpatokan Dia Selalu Menunggu Waktu Tersebut Bahkan Dia Menyanggap Bahwasanya Salah Rahah Solat Itu Adalah Waktu Israhat Dia Nah Pertanyaannya Aina Nahnu Bagaimana Mana Kita Coba Tanya Apakah Kita Bersegera Papirru Ilallah Bersegeranya Kita Dengan Berlari Berjalan Atau Berleha Santai Berapa Berapa Lama Nunggu Imam Membaca Bahkan Memasuk Surat Rakat Kedua Dan lain Sebagainya Itu yang Pertama Dalam Perkara Ibadah Coba Kita Lihat Apakah Kita Termasuk Orang Yang Bersegera Atau Malah Mentakhir Atau Bahkan Tidak Mengerjakan Disitu Kita Tau Hati Kita Hati Yang Keras Atau Hati Yang Lemput Yang Mudah Menerima Baikan Baik Kau Muslimin Yang Dimulai Allah Kita Lanjutkan Kembali Dengan Deteksi Lainnya Dari Kerasnya Hati Insya Allah Setelah Beberapa Judah Berikut Ini Baik Kau Muslimin Yang Dimulai Allah Subhanahu Ta'ala Kita Lanjutkan Kembali Segmen Terakhir Di acara No'min Sa'ah Kita Mengangkat Tema Deteksi Hatim Apakah Dia Hati Yang Salim Atau Hati Yang Keras Nah Kalau Tadi Kita Bisa Mendeteksi Melalui Sikap Kita Bagaimana Ketika Itu adalah Ibadah Panggilan Ibadah Seperti Sholat Atau Seruan Untuk Kita Kewajiban Untuk Memakai Hijab Seruan Untuk Bersodakoh Membantu Orang Yang Sedang Kesulitan Kita Bisa Lihat Aina Nahnu Bagaimana Kita Dimana Kita Dalam Perkarab Kebaikan Ketika Ada Kita Dengar Ada Ajakan Untuk Hadir Di Majlis Ilmu Ketika Kita Mendengar Ada Orang Yang Membutuhkan Bantuan Anak-anak Yatim Yang Kita Tahu Dia Lagi Kesulitan Kesusahan Nah Kita Lihat Dimana Kita Padahal Kita Mampu Kalau Mau Untuk Membantu Hati Kita Malah Cenderung Pada Bahil Pelit Atau Dengan Kemalasan Maka Rasulullah Juga Mengajarkan Di Antara Doanya Adalah Doa Dihindarkan Dari Perbuatan Yang Malas Rasulullah Anjurkan Membaca Doa Tersebut Berlindung Dari Perbuatan Kesal Malas Zuban Pengecut Bahil Bahil Pelit Kita Disuruh Berdoa Meminta Untuk Berlindung Dari Penyakit Penyakit Tersebut Yang Metabene Itu adalah Penyakit Hati Yang Menghalangi Kita Dari Kebaikan Demi Kebaikan Nah Itu yang Pertama Kita Deteksi Bagaimana Kita Dengan Hal-hal Yang Bersifat Kebaikan Beribadah Muamalah Dan lain Sebagainya Kemudian Kita Bisa Deteksi Kemungkinan Yang kedua Adalah Bagaimana Kita Dengan Perkara Yang Mubah Mubah Itu Perkara Yang Boleh Apakah Kita Betul-betul Menghabiskan Seluruh Waktu Kita Dengan Perkara Yang Mubah Sehingga Terewatlah Dari kita Perkara Yang Baik Tadi Padahal Jelas Dikatakan Min husnil Islam Tarkuhu Malayani Baiknya Islam Seseorang Itu Ketika Dia Meninggalkan Perkara Yang Tidak Bermanfaat Untuknya Bukan Bukan Tidak Boleh Kita Melakukan Perkara Yang Mubah Boleh Silahkan Tapi Disinilah Menunjukkan Kualitas Keimanan Kita Kepada Allah Dan Hari Akhir Orang Yang Dia Baik Imannya Sempurna Kebaikannya Tersebut Maka Dia Bisa Menilai Tijarah Perdagangan Yang Dia Lakukan Dia Sadang Berdagang Kita Semua Adalah Pedagang Wai Saudaraku Apa Yang Kita Dagang Yang Kita Dagang Adalah Atau Model Dagangan Kita Adalah Waktu Yang Allah Berikan Kepada Kita Waktu Yang Allah Bersumpah Atasnya Demi Masa Sesungguhnya Manusia Itu Berada Dalam Kerugian Kenapa Karena Kita Semua Membuang Buang Waktu Kita Perkara Yang Tidak Bermanfaat Kecuali Orang Yang Dia Beramal Beramal Salih Maka Dia Dikecualikan Dari Orang-orang Yang Merugi Tadi Orang-orang Yang Celaka Tadi Nah Kita Lihat Bagaimana Kita Dengan Perkara Yang Mubah Ini Kalau Kita Berlebihan Dengan Perkara Yang Mubah Padahal Ya Memang Dalam Hal Berlebih-lebih Itu Tidak Dibolehkan Bahkan Perkara Yang Baik Sekalipun Kita Tidak Dibolehkan Berlebih-lebihan Gulu Istilahnya Dalam Agama Gulu Fiddin Itu Tidak Dibolehkan Ini adalah Perkara Yang Mubah Yang Bahkan Bisa Jatuh Kita Meninggalkan Perkara Yang Wajib Nah Yang Terakhir Yaitu Bagaimana Sikap Kita Bagaimana Perangai Kita Bagaimana Tindakan Kita Dengan Perkara Perkara Yang Diharamkan Oleh Allah Apakah Hati Kita Cenderung Apakah Tidak Ada Penolakan Apakah Kita Membiarkan Saja Menikmati Malah Seperti Misalnya Menikmati Mendengar Musik Kita Nikmati Tanpa Ada Lagi Apa Namanya Pertahanan Tidak Ada Lagi Bantahan Tidak Ada Perlawanan Dalam Hati Kita Tidak Ada Lagi Rasanya Enggan Padahal Jelas Rasulullah Katakan Apa Rasulullah Katakan Ini Rasulullah Katakan Kalau Engkau Melihat Suatu Kemungkaran Rasulullah Maka Hilangkan Dia Cegah Dia Rubah Dia Dengan Tangan Dengan Kekuasaan Dengan Kekuatan Kalau Engkau Tidak Mampu Rasulullah Dengan Lisan Dengan Ucapan Dengan Nasihat Kalau Engkau Tidak Mampu Dengan Kekuatan Dengan Lisan Dengan Nasihat Maka Dengan Hatimu Ingkari Dia Ingkari Dia Mengingkari Perbuatan Buruk Yang Engkau Tidak Mampu Untuk Mencegahnya Merubahnya Minimal Dengan Hatimu Dan Itu Adalah Selemah Lemahnya Iman Artinya Apa Ketika Untuk Mengingkari Dengan Hati Saja Kau Sudah Tidak Lagi Lakukan Maka Maka Dari Kita 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 Menjadi Orang Yang Menyesal Nantinya Semoga Kita Allah Jaga Perkara Tersebut Dan Semoga Allah Selalu Menjaga Hati-hati Kita Senantiasa Tunduk Kepada Allah Ketika Berpaling Kembali Lagi Untuk Bertaubat Dan Kembali Kepada Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Tutup Dengan Doa Keparatul Majlis Subhanakallah Mawabihamdik Asyadallah Ilahil Antaz Taufiru Kawaltu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh